Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students How are you doing? Okay This is Miss Wadiq and I want to teach you English Okay Okay Before we get studied English Let's say Basma Bismillahirrohmanirrohim Okay I have a song You want to hear my song? Yeah Okay Let's hear my song The title is Great Family Okay Repeat after me Great Family Great Family Keluarga Besar Artinya This is my great family Mother, father, me This is my great family Mother, father, me This is my sister This is my brother Grandmother, grandfather And uncle Cousin If you miss This is my great family Mother, father, me Okay Bisa ngikutin di rumah Okay Do you know what we learn today? Yup Today we will learn about Great Family Atau keluarga besar Ada apa aja sih keluarga besar? Yang pertama ada Father Coba repeat after me Father Father artinya Ayah Ada Mother Mother Ibu Yang selanjutnya ada Father Father Coba repeat after nih Father 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 artinya Anak perlu kuat Yang selanjutnya adalah Son Son Atau bisa juga Son Son Anak laki Laki Jadi ada dua pengucapan Untuk son ya Kalau son Itu versi Amerika Kalau son Versi British Oke Kalian bisa menggunakan dua-duanya Yang selanjutnya ada Sister Sister Saudara Dero Puan Yang selanjutnya ada Brother 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 Saudara Laki Laki Yang selanjutnya ada Grandmother 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 artinya apa? Mere Ada yang selanjutnya ada Grandfather Grandfather Artinya Kakek Yang selanjutnya ada Granddaughter Granddaughter Apa? Granddaughter Artinya Cucu Baru Buat Ada lagi namanya Grandson Grandson Cucu Laki Laki Yang selanjutnya Ada yang namanya Husband 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 Repeat after me Husband Husband Artinya suami Yang selanjutnya ada Wife Wife Repeat after me Wife Wife Istri Dan Ada lagi yang namanya Uncle Uncle Paman Yang selanjutnya ada I On Bibi Yang selanjutnya ada Brother Brother In-law Coba Repeat after me Brother In-law Brother In-law Brother In-law Adalah Saudara Ipar Laki Laki Jadi Kalau kalian Punya Kakak kakak perempuan Dan kalian punya Dan kakak perempuan kalian itu menikah Nah Suami dari kakak perempuan kalian disebut Brother In-law Oke Brother In-law Repeat after me Brother In-law Yang selanjutnya namanya Sister In-law Sister In-law Sister In-law artinya Saudara Ipar Perempuan Saudara Ipar Perempuan itu siapa? Jadi kalau kalian Kakak kalian menikah nih Kakak kalian Oh punya menikah Nah Istri dari kakak kalian itu Namanya Sister In-law Atau Saudara Ipar Perempuan Ada lagi namanya Nephew Coba repeat after me Nephew Nephew artinya Keponakan laki-laki Keponakan laki-laki itu siapa? Anak dari Kakak kalian Yang sudah menikah Itu Namanya Keponakan laki Laki Ada lagi yang namanya Nis 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 itu adalah Keponakan perempuan Kalau kanak-kakak yang punya Ada yang sudah menikah Dan dia punya anak perempuan Namanya Keponakan perempuan Atau bahasa Indonesia adalah Nis Nis Terus Ada lagi yang namanya Keponakan perempuan Ibu mertua Ibu mertua Ayah Ayah dari Ayah dari Ayah dari Suami atau istri Dari Kakak kalian Oke Mengerti ya Jadi misalnya kalian punya Kakak yang sudah menikah Kakak perempuan Misalnya Nah Orang tua dari Orang tua laki-laki Dari suami Kakak kalian itu Namanya Father in love Atau mertua Laki-laki Begitu saja ya Ada Yang misalnya bisa sampaikan Tentang Great family Semoga Apa yang misalnya bisa sampaikan Bermanfaat untuk kalian Oke Oke I have assignment for you guys The assignment is Please answer the question From Google form Oke Jadi tugasnya adalah Mengisi Pertanyaan Mengisi Pertanyaan Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang ada di Google form Nanti misalnya Kirim linknya Dan passwordnya Kalian bisa isi Di link tersebut Oke 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 This all for today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Before we finish Study English Let's say Alhamdulillah Alhamdulillah Yerobil Alamin Oke See you See you next time Bye bye Oke my students Ini adalah Contoh pertanyaan Dari Google form Kalau pertanyaan Umum Pasti kalian Sudah biasa ya What is in English From father Ayah What is in Indonesia From mother Itu adalah Pertanyaan biasa Nah ini Pertanyaan Yang Di luar Biasanya Jadi nanti Kalian Untuk menjawab Pertanyaan ini Kalian harus Paham Konsep Dari Keluarga Besar Itu Seperti apa Setelah itu Kalian Pahami Peran Dari Anggota Keluarga 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 Kalian itu Seperti apa Contohnya Kayak gini Family tree Kalian Pahami Peran Jessica Itu apa Jessica Sebagai Nenek Terus Peran Si Eva Sebagai Apa Dan lain Setelah Kalian Paham Kalian bisa Menjawab Soal Ini Contohnya Adalah Who are Stephen's Uncle Siapa Si pamannya Stephen Coba Kalian Lihat Disitu Stephen Stephen Itu yang Mana Nah Lihat Oke Stephen Udah Ketemu Lihat Si pamannya Itu Siapa Ada Siapa Ada Ron And Robert Itu Jawabannya Pertu Who is Donald's Grandmother Nah Siapa Si Nenek Dari Si Donald Coba Lihat Donald Udah Ketemu Donald Oke Nenek Siapa Coba Jessica The answer Is Jessica Number Three Who is Robert's Brother In-law Siapa Si Saudara Ipar Dari Si Robert Robert Punya Saudara Ipar Namanya Siapa Ada David Good Jadi Jawabannya Adalah David Jadi Gitu Ya Cara Jawabnya Kalian Harus Paham Dulu Arti Dari Semua Anggota Keluarga Besar Brother In-law Sister In-law Dan Seterusnya Abis itu Kalian Pahami Nama-nama Orang Dan Peran Nama-nama Orang Di Family Nama-nama Orang Dan Perannya Di Pohon Keluarga Itu Terima kasih For For Watching On My Channel Oke Bye Bye Bye